Pemirsa dalam pengukuhannya sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin yang baru, Rosan Ruslani meminta kepada pemerintahan Jokowi memiliki kerangka dan tujuan serta desain yang jelas dalam merancang paket-paket kebijakan ekonomi agar tercipta lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin menggelar acara pengukuhan sekaligus rapat pengurus Kadin periode 2015-2020. Sejumlah Menteri Bidang Perekonomian Kabinet Kerja seperti Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti ikut hadir dalam acara ini. Dalam sebutannya, Ketua Kadin baru Rosan Ruslani mengapresiasi paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah karena sesuai dengan permintaan investor dan duta besar yang selama ini bekerja sama dengan Kadin di bidang perekonomian. Rosan juga meminta pemerintah agar setiap mengeluarkan paket kebijakan baru harus memiliki kerangka dan tujuan, terutama untuk menciptakan lapangan kerja. Sebelumnya, Rosan Ruslani telah terpilih menjadi Ketua Kadin dalam Musyawarah Nasional yang dilaksanakan di Bandung November 2015 lalu. Satu bulan setelah penetapannya, Rosan menyusun ke pengurusan Kadin baru periode 2015 sampai 2020. Ayo Ariyanti, Ilham, MNC Media, Jakarta.